Melihat kejanggalan pada daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong memutuskan menghapus 851 data pemilih tetap pada Pesta Demokrasi 2019 mendatang. Langkah ini diambil Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sorong, Papua Barat, karena dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan sebelumnya terdapat data ganda berjumlah 613 dan daftar pemilih di bawah umur berjumlah 238 data. Setelah menghapus 851 data calon pemilih tetap, maka dalam rapat pleno Kami Siang, KPU, dan bawah selu kota Sorong menetapkan pemilih tetap untuk pilkada 2019 berjumlah 135,864. Data ini berkurang dari data pemilihan tetap yang sebelumnya berjumlah 136,615 calon suara. Dan kita sinkronikan dengan data si Dali. Dapat kami sampaikan bahwa data yang kami susun ini akan kami sampaikan juga ke Provinsi, dan akan dilanjutkan juga ke KPU RI untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap hasil perbaikan juga. Sementara untuk jumlah tempat pemungutan suara di kota Sorong masih tetap dengan jumlah 654 dan tidak mengalami perubahan. Hasil tersebut pun diterima oleh semua partai politik. Keluarabat Layari, Kompas TV Sorong, Papua Barat.